Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Azjuna Elhajj Marbot Live Kali ini saya sedang berada di kota Cilacap, Jawa Tengah Saya sedang berada di sebuah masjid Yang menarik perhatian saya Dan memang dekat dengan penginapan yang saya gunakan Tadi subuh, ya Alhamdulillah Karena kebiasaan, jadi dimanapun dalam keadaan musyafir pun Ya, ritme tubuh ini sudah otomatiknya ya Dekat waktu tubuh banget Jadi, yang terlihat awalnya menaranya nih Lihat nih guys, menaranya tinggi banget Nah, menara ini terlihat dari penginapan Wah, ada masjid nih Yaudah, kita kesini Nama masjidnya Masjid Agung Darussalap Cilacap Biasanya dinamakan Masjid Agung itu Karena Masjid Kabupaten Kalau Masjid Provinsi Biasanya disebutnya Masjid Rayang Oke, kita langsung aja ke dalam Saya tertarik untuk menjadikan masjid ini Untuk konten edukasi Atau wawasan Terutama untuk warga Cilacap Atau pun juga Mau dimanapun ya Karena kalau sudah masuk Youtube Ini pasti bisa ditayangkan Dan dilihat di mana Ada Wisma-nya juga guys Wisma Darussalam Yang bisa digunakan sebagai Balai pertemuan Aula pertemuan Yang juga dilengkapi dengan fasilitas kamarnya Kayaknya cocok untuk Warga Cilacap yang akan mengadakan resepsi Lokasinya sendiri Ini tepat di depan Kodim 0703 Mantap sekali guys Nah, ini sejak musim Covid Arahan pemerintah Untuk menyediakan banyak Tempat cipi tangan Walaupun ini kayaknya Kalau ditumpuk di satu titik Agak kurang optimal ya Seharusnya di beberapa titik Tapi memang pintu aksesnya Yang diberikan Hanya ini saja Barusan guys Ada ibu-ibu ya Ini menarik juga ya Dia datang ke sini Hanya ngasih kotak-kotak Masya Allah ya Luar biasa Ini aku jadi contoh Teladan nih Saya pikir Mau ke masjid Mau ngapain Karena ini udah siang Jam 6 ya Ini penampakan dari luar Masjidnya Keren Lapangan Dan parkirnya Juga menguat Banyak kendaraan Diberikan Banyak ini Apa katanya Space untuk mobil Untuk motor Ini ada garis-garis Jadi gak bakal Ini masjidnya Di pagi hari Jam 6 Berarti sebelah sini Timur ya Karena kalau Ngiblat itu Untuk wilayah Indonesia Cenderung ke barat Jadi di sinari Sinar matahari Yang baru Muncul Sunrise Di sebelah sananya Alun-alun guys Khas di Jawa lah ya Biasanya Masjid Raya Masjid Agung Akan berdampingan Dengan alun-alun Bahkan biasanya Berdampingan juga Dengan Pusat pemerintahan Kantor bupatinya Itu sendiri Atau kantor Wali kota Yuk kita Review Lebih dekat Masjidnya Seperti apa Dan hasilnya Dua Lantai Tapi karena Saya baru Kali pertama Kesini Ini karena Siang hari Jadi kelihatan Gak Kelihatan Yang dimaksud Tersedia penginapan Lalu gak ada penginapan Tapi Mungkin Tidak dibuka Hanya untuk Nghinap saja Tapi kalau Untuk pengguna Aula Yang lazimnya Mungkin untuk Pernikahan Ya keluarga Dari Mantan Bisa langsung Bisa langsung Unboxing Disini Berdikai Akses Utama Ada tanggal Lagi Sebelah Sini Ini Tahap-tapan Dibuat Ada keluar Ini Jadi Luar biasa Kalau sudah penuh Gimana Maaf Masih sudah penuh Maksudnya Sudah gak boleh Masuk Atau Pengingat Atau gimana Nggak ngerti Bisa ya Ada tembisa Maaf Masih sudah penuh Biasanya Ya Jadi penuh-penuhin aja Muat mati Orang ini Orang ini Menampung 2.000 Pertama Kita akan ke toilet dulu Guys Ini ke toilet Toilet pria Nah Ini masuknya Kita lewat Ada air-air Nah Becek Tapi gak Cuma sampai Mata kaki juga Enggak Kayak gitu Oke Nah Biasa ada ketak Impact Oke Masuk Nah ini urinoir Untuk jamaah yang Laki-laki Hanya sekedar Mau Buang air Cukuplah Disini Tapi kalau Mau yang Lebih ekstra Ya Buang air besar Biasanya Terawat Oh ini ada Levelingnya juga Jadi Ini penunjuknya Udah penuh Berarti katanya Ada tandanya Oke Menarik juga Desainnya Ini Desainnya bagus Dipisah nih Ada pengingat Jagalah Kesucian Dengan Tidak jinjit Dan tidak melompat Di kolam Karena Dua kaki Tercuci di kolam Itu harus Wajib Jadi Ini kan ada Potensi-potensi Cacaran najis Ya Nah maka Untuk Sampai ke tempat Wudhunya Ini kakinya Harus Seperti ini Oke Ada air-air Begitu Nah Baru deh Masuk tempat Wudh Jadi ini Wudh only Nah ini Wudh saja Tempat Wudh Bagus ya Masya Allah Oke Ini juga Di sebelah sini Ada tempat Wudh juga Tempat Wudh Bersih tempat Wudhnya Enak Tempat Wudh di Depan Masjid Langsung Keren Mantap Ada yang Ada pake Tempat duduknya Hanya disediakan Dua Space Aja Sisanya Manual Ada gantungan Juga Bagi jamah Yang mungkin Berpeci Bawa jaket Dan sebagainya Oke Kita langsung Masuk kesini Disambut Seperti biasa Khas di sebuah Masjid Ada tempat Penitipan Sepatu Sandal Guys Ini Ada Pamirnya Merkuatnya Yang lagi bersih-bersih Kita mohon izin dulu Guys Harus seperti itu Ini masjidnya Ya jam segini Emang Udah gak ada kegiatan Jadi Di Matikan lampunya Ini kebetulan Lantai Bapak ini Nah Tadi saya mohon izin Nah Kan Bapaknya Lantai Wah Masya Allah Masya Allah Oh nanti tinggal ini aja Matiin Pak ya Kayak sudah selesai Saya curungan semua Siap Dengan Bapak siapa Kasno Pak Kasno Wah Sehari-hari disini Pak Iya Saya di Wisma Oh di Wisma Iya Ada dua bagian Di masjid Wisma dan keamanan Di sini Oh begitu Saya di Wisma Makasih Pak Kasno Jadi Masjid ini Cukup tertarik Karena memang Ini juga Memang masjid Agung ya Masjid Kabupaten Jadi kalau Pengurusannya di bawah Pemerintah Pemerintah daerah Masya Allah Saya tertarik Fasilitasnya lengkap Tempatnya bagus Suaranya enak Makanya Wah ini bagus untuk Ini nanti Jam 8 mulai Pada masuk Ada kegiatan Ya setiap jam 8 Ada disini orang 8 Kegiatan apa Yang bersih selalu Oh kebersihan Saya pikir Pengajian Enggak Kebersihan itu Setiap hari 8 orang Setiap hari Di file Di lap Masjid seluas ini Kebersihannya Harus terjaga Terawat Tapi juga Pasti butuh banyak orang Kalau sendirian Capek Cuma Saya tertarik Ada sebuah Pengumuman kecil Yang melarang Anak kecil masuk Itu kenapa Pak ya Itu dulu pernah Anak kecil masuk Tapi kencing Oh itu salah satu Alasannya Ya saya sebagai Apa Karyawan disini Dipesan Sama pengurus Jangan boleh Anak kecil masuk Di masjid Karena Ada yang Kencing Ternyata Dulu ada Oh begitu Alasannya Kan gak boleh Ini pun sekarang Sudah diadat Ditulisi Usia yang Umur yang 10 tahun Kebawah Tidak boleh Masjid Tidak boleh Jadi itu alasannya Katanya Jadi saya tadi Agak tertegun juga Kita menjaga Kesehatan Terutama di masjid kita Tergantung dari Jamaah Betul Kalau jamaahnya Sihat otomatis Masjidnya Satu lagi nih Pak Saya tertarik Ini tempatnya Enak untuk duduk Tapi gak boleh Tapi gak boleh Pernah dulu Ada anak kecil Jatuh Jadi Saya juga Menduga Seperti itu Pasti ada Penyebabnya Pada akhirnya Untuk tindakan Pencegahan Dilarang Itu Itu alasannya Jadi Ini Salah satu pengurus Boleh dibilang Atau tamir Atau merbot Yang memberikan Penjelasan Saya karyawan 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 Yang memberikan Bagian saya di Wisma Tapi kadang-kadang Saya piket di masjid Di masjid juga Alhamdulillah Ini jadi ladang amal Betul Mudah-mudahan Pahalanya berlimpah Alhamdulillah Oke Pak Mungkin Segitu Saya mohon izin Untuk keliling-keliling Nanti kalau sudah selesai Nanti saya langsung Matikan aja Selamat datang di masjid Agung Darussalam Pintunya Bentar Yuk kita langsung masuk aja Biasa guys Ini kalau di masjid Disambut dengan Kota Kamal Bahkan ini ada uang Yang menjelit 5 ribu Kita masukin pastinya Ya kota Kamal sekarang Bisa langsung cash Atau bahkan Lebih canggih lagi Biasa ya Hampir semua Memiliki QR Yang langsung terhubung Dengan account bank Yang dimiliki Ya ini adalah masjidnya Lihat Indah sekali Ini tadi alhamdulillah Ada salah satu Merbot Yang sedang bersih-bersih Saya mohon izin Dan diizinkan dengan mudah Ya Ya ini desainnya Pinggirannya Hampir seluruh pinggirannya Ini Menggunakan kayu Yang diukir kaligrafi Bolong-bolong Karena memang celacap ini Daerah yang kanas Jadi ini untuk Sirkulasi udara Ini biasa guys Ada Papan larangan Hidur Semata-mata Untuk kebersihan Ini masjidnya Tidak pakai karpet Ini langsung Pembatas Softnya juga Indah banget Ini saya lihat Gak tahu Apa dibuat Ada pola Seperti ini Atau sengaja Motong keramik Segini 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 Terus tempel-tempelin Saya gak ngerti Tapi ini Pengerjaannya Cakep Presisi Tapi Untuk penerangannya juga Ini lampu-lampunya Kayak di mal Jadi Pakai neon Tapi gak menjorok Keluar Tapi ke dalam Jadi cahayanya Rata-rata Terus Ada Kampung hiasin juga Ini pengeras suara Ini tihang-tihangnya Kokoh Walaupun hanya Dua Lantai Tapi sangat Kerep Kerep itu apa ya Rapat Dan Hampir di setiap Belakang Tihang Ini disediakan Apa namanya Lemari Mushab Al-Quran Untuk jamaah Berintika Baca Al-Quran Dan ini mestinya Biasanya Dari para jamaah Yang mewakafkan juga Harapannya pasti Agar Pahala Terus Mengalir Tadi saya sangat Tunggu disini Suaranya Enak Jelas Menggunakan Sound system Dari Behringer Keren Dan Dipadukan Dengan Tua Sepertinya Tapi enak Suaranya Jelas Apikulasinya Kita bergeser Kesini Muazzin Ada khususnya Muazzin Berarti azan Disini Kita nyalain Lain Lain Kita sudah izin Tapi sudah selesai Kita makan Ini ada negian kecil Untuk Taklim Dan Layat ini Di tempat yang Agak panas Ini ada AC Portable Kipas angin Hampir di semua titik Untuk kenyamanan Jamaah Karena kalau Jolak ini Panas Yang Mihrab Terus ini Kaligrafi Indah banget Dilihat Agak dari jauh Dari sini Seperti itu Terus ini Kiraannya Juga mungkin Jepara Kalau bicara ukiran Biasanya Asli Jepara Seperti ini Jadi kalau Kotip Naik mimbar Seperti ini Ini Sebenarnya Bukannya Begini Oke Kita coba Kotip Naik mimbar Masya Allah Harus Tidak Bagian Bagian Kelas Oke Assalamualaikum Warah Allah Wabarakatuh Bagus Desainnya Enak Kemudian Kaki juga Agak terkaper Jadi Tapi Kotip-kotip Untuk kelas musjid agung Ya mesti Kotip-kotip Yang bagus Kalau yang Awam Nanti kelihatan Seperti ini Kipas angin Di mana-mana Nah ini guys Di Serambi Sebelah Kanan Berarti ya Kita ngiblat Kesana Ini dalam masjidnya Ini Sebelah kanan Tadi yang sebelah kiri Ada Toilet Dan tempat buduh Laki-laki Ada apa disini Disini Seperti yang Disana Cuma kalau yang disana Dipungsikan Ruangan ini Tadi sebagai Tempat untuk Penyimpanan Sepatu Loker Kalau ini Belum ada Naik kesana Untuk akses kesana Tapi Ya ditutup juga Unik juga sih Kalau orang Jumantan Apa ini dibuka juga Tapi orang Ratanya harus Kedepang gitu ya Bukan dari belakang Naiknya Unik juga Ambulan Ini masih Dini ada Ambulan Bantuan dari mana Pembangkit listrik Tenaga uap Nah Ini desainnya Ini enak nih Duduk-duduk Nongkrong-nongkrong Seperti ini ya Tapi kalian Lihat gak Tulisannya Mohon Tidak duduk Disini Padahal sepertinya dulu Arsiteknya Membentuk Memang cocok untuk duduk Ini pas banget Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu rendah Jadi pas Kalau untuk orang dewasa Ya aman-aman aja Tadi saya tanya Ke Salah satu Pengurusnya Karena ini Menarik perhatian saya Kenapa sih harus Diarang Katanya Lagi-lagi dulu pernah ada Insiden Kejadian Anak kecil Anak kecil mungkin Bucanda atau bagaimana Emang sih Kalau jatuh Kesini guys Ketinggiannya Lumayan juga Gitu Jadi Karena kecelakaan itulah Akhirnya dibuat General Jangan dulu Padahal kalau orang dewasa Makan aja duduk disini Apalagi sambil ngopi-ngopi Jangan dulu Ini pasti tahu nih Namanya di sekelilingnya Nah ini akses untuk Perempuan ya Ini tempat mundunya Tapi karena bukan Jam sholat Ini tertutup Tapi kayaknya terbuka juga Bisa digunakan Kekik tutup ya Kalau yang buat perubahan Sebelah mana pak Oh disana Mau lihat guys Kita lihat guys Masjid sebesar ini Mesti Oh Ini kalau per tahun Berapa ekor Tahun kemarin Itu Sedang 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 Alhamdulillah Sampingnya Ini ruang apa ya pak Kudang Ini budang Oh budang Jadi kalau kurban disini ya Ini parti resepinnya disini Disini nanti ambulan Ditaruh di depan Masjid Jadi hewan-hewan disini Terus Penyembelikan disini Ini tempat Darah-darah Kalau gantung hewannya dimana Gantung Ditaruh di terata Oh bikin Mendadak Mendadak Karena itu hanya hajat tahunan ya Betul Betul Ini tempat dari depan Kalau untuk akses ke atas nih Jalannya hanya yang dari depan ini Iya Dari sebelah sini bisa Dari sebelah sana bisa Di belakang ada enggak? Ada Oh disini enggak ada Sebelah sana Sebelah timur Itu hanya Jumatan aja biasanya ya Iya Kalau Jumatan kan Banyak hari-hari biasa Jamaah biasa Gitu tuh Karena cukup Yang di dalam aja cukup Gitu kan Iya pak Masjid Nah ini pintu masuk Arak dari sebelah Kanan Ini juga terbang dibuka Ini pas kalau Jumatan Mesti semua akses pintu dibuka Lokasinya bersebelahan Dengan Sekolah Islam Perluasan Internasional Seperti apa guys Perluasan Internasional itu Mantap lah Bina Anak Soleh Bina Anak Soleh Asmane Apa ini sekolah Bina Anak Soleh Ada anaknya guys Tuh Anak-anak Soleh Pasti ngeliat kita guys Mungkin ada Youtuber Gak Youtuber Cili Ini ada petunjuk seperti ini Bagus Ini sepertinya kalau malam nyala ya Tempat ulu wanita Ulu pria Begininya Ini tempat ulu guys Di bawahnya tuh Ternyata Jadi desainnya bagus nih 40 ribu kan Ini nanti katanya jam 8 Pada perdatangan karyawan Setidaknya mungkin lima orang ya Untuk membersihkan seluas ini Kalau gak dibersihkan sayang sekali Tapi keliatannya terawat Terus ya teknologi model Dan hampir semua sekarang masjid Dan pasang-pasang Kita menutupin ya CCTV ya Ada CCTV Nah ini guys ada yang menarik Tulis lagi besar sekali Lihat Peringatan Warna merah Jangan membawa anak Jangan Kalimat Jangan ini loh Larangan Jangan membawa anak Kecil Garis miring Di bawah umur Maksimal 10 tahun Jadi artinya Boleh dibawa Tapi di atas 10 tahun Atau starting from 10 tahun baru boleh Di bawah itu gak boleh Masuk ke dalam masjid Terima kasih Larangan Tadi saya tanya Kalau satu karyawannya Atau merobotnya Konon kabarnya Dulu gak tau kapan Pernah ada yang Yang cing Memang juga Anak-anak sih memang ya Ya memang namanya Anak-anak Tapi Untuk peringatan ini Gimana guys Pendapat kalian Saya semarem Semalem ya Sampai buat status Nih Menarik Yuk kita sambil Duduk disini Nih Ini dilarang duduk Tapi kita sebagai youtuber Biar enak Youtuber yang Gak disiplin Nah Nih guys Kemarin saya sampai Buat status guys Anak saya Belum 10 tahun Tapi ya Tentu saja bisa Siapa sih Mengusir Saya tamu kan Dan memang Di bawah pengawasan Udah gitu Anak saya Setelah itu Berapa komen nih Komennya Banyak banget Dan semua Menyayangkan Semua Menyayangkan Kenapa sih Harus ada Larangan seperti itu Jadi Nyun sewu Nanti mungkin Terlihat oleh Warga Cilacap Oleh pengurus DKM Masjid ini Mulut tayangan ini Nyun sewu Ya Agak disayangkan aja Semestinya sih Apalagi dibawa Dibawa oleh Ini kan Larangannya Jangan membawa Jadi orang tua pun Orang dewasa Gak boleh bawa anak-anaknya Padahal Siapa lagi Yang akan Melanjutkan Perjuangan Islam ini Kecuali generasi mudanya Dan dari mana Generasi muda itu Berasal dari anak-anak Mereka yang sekarang Ahli masjid Orang-orang dewasa Orang-orang tua Itu sebelumnya Anak-anak Kalau nakal Berisik Ada sedikit Berbuat Gaduh Atau mungkin Tadi ya Kencing Ya kalau Ngomong ketahuan Mah Ya Selesaikan aja lah Gak usah Dimarahi Gitu ya Dulu juga bahkan Ada kisah Orang badui Kencing di masjid Ya Sahabat Udah hampir naik pitam Tapi kata Rasulullah Jangan Apalagi kalau Sambil pipis Dimarahin Bisa malah kemana-mana Gitu ya Yang pasti Harus dengan hikmah Apalagi kalau misalnya Ada orang tuanya Tinggal tegur aja Orang tuanya Atau bahkan Ya kalau Bicara tegas Ya orang tuanya Bertanggung jawab Selesaikan Bersihkan Dan orang tua yang bijak Pasti membersihkan Jadi Ini untuk hal yang ini nih Masya Allah Mudah-mudahan Bisa lebih Ramah Kepada Anak-anak Karena Mereka Ketika dididik Dari sejak dini Dibiasakan Ke masjid Dia akan Otomatis ketika Mendengar adhan ke masjid Tapi kalau Dibuat jauh Ya Nauhzulillahimindalik Jangan sampai Islam ini Kehabisan generasi Jadi begitu ya Jadi barangkali Pesan untuk Memurus TKN Masjid Darussalam Silakan Ini tertutup Ini ruangan Untuk Perempuan Tapi kayaknya bisa Melangkat di sini nih Ya walaupun Gak pakai sandal Sandal kita di depan Nanti ya Bisa Bisa lah ya Ini sandal Ini sandal Kalau sandal Umum ya Gini guys Hijau sebelah Bini sebelah Nah disini guys Dilihat keramaian Menarik banget ya Yang sepedahan Yang apa Tapi malamnya Di portal Alasannya Kopit Konyol gak sih guys Oh ini guys Ada tempat Naiknya Lagi Oh ini Tempat naiknya Tuh Ketempat sholat Ketempat tidur Atau istirahat Lantai tua Kalian Lihat cua yuk Tadi saya naik Yang kecil Ini ada Dari menurut Untuk Akses jamaah Akses jamaah Melunjukkan Ini kacanya Kita coba cek ya Apa di kunci Pemanen Tadi juga Pak Rusno Karyawannya Hanya dibuka Kalau cumatan aja Jadi kesalah lagi Kelilingnya Tuh lihat guys Di pintu ini sama Peringatannya Masya Allah Gak boleh Nanti kalau Saya bacakan Komen-komennya Wah Luar biasa Ada orang komen Bawa pulang aja Papan peringatannya Pak Haji Taruh di pinggir jalan Caras pangeran Pas itu Baru banget Ada lagi Ameh naon Cuna Buang papannya Sekalian saja Masjid khusus 17 tahun ke atas Atau Masjid Manula Wah Nanti spoiler ini Kita tayangkan Ya Ini dibuka Awal pagi-pagi Biar cahaya matahari Masuk Udara segar Masuk Gitu kan Apalagi nanti Jam 8 Akan ada Tim pebersihan Guys Lihat Dilarang duduk Guys Guys Ah Enak banget Ini ada beduk juga Gatau masih aktif atau enggak Radius Kedengarannya Gatau berapa Ini Apa Ini tulisan Tuh Wah Kayanya Mestinya bisa Guys Nih Lihat Ini ada tempat ini Ini Dicolokin Miknya disini Jadi Selain Kesini Masuk juga ke menara Ini bedungnya Luar biasa Keren banget Dan Masih bisa dipakai Artinya Enggak Enggak bolong Bagus Ah ini Ini kapan berdirinya Aduh Nulisnya gimana nih Li masjidi As-sisa'ala taqwa La masjidun Oh la masjidun Us-sisa'ala taqwa Ini berarti Petikan ayat Ya Bahwa masjid itu Harus dibangun Di atas ketakwaan Dengan rahmat Allah Ingat Semua Kalimat Dengan rahmat Allah Seperti kemerdekaan kita Pada hari ini Kamis Oh Ini hari Kamis Juga ya 21 Maret 2002 Atau bertepatan Dengan 7 Muharam 1423 hijriah Pembangunan Dan renovasi Masjid Agung Darussalam Cilacap Tami resmikan Oh jadi Mungkin sebelumnya Tidak semegah ini Sudah ada Jadi bukan dari nol Tapi sifatnya Renovasi ya Cilacap Dilesmikan Di tanda tangannya Oleh Bupati Bapak Haji Hermawan Tabrikarta S.H Heri 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 Tabri Heri Tabri Maaf Pak Heri Ini Shop Khusus Musafir Musafir Ada Shop Khusus Nah ini Ini juga Tempat Khusus Musafir Itu pun ya Musafir Yang Gak perlu Ke toilet Kalau perlu Ke toilet Ke tempat Yang tadi Bagus Oh kita Mampir ke Wisma Tadi Pak Khus Mempersilahkan Mampir ke Wisma Seperti apa Wismanya Ini Wismanya Kita Lihat Wismanya Insya Allah Orang pernikahan Tinggal Dekorasi Ininya Sudah Ada Semua Sudah Kalau Pak Khusus Sendiri Tinggal Disini Tidak Saya Di rumah Di Jalan Oh gitu Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Karena tempat panas Ini kipas angin ya Hampir semua Di mana-mana Apalagi Kalau acara Banyak orang kan Biasanya Anget Oh jadi Kalau ke Penginapan Banyak lewat sini Oke Ini diantar langsung Guys Sama Pak Khusno Kita Lihat ke Atas Silahkan duluan Gara saya Di belakang kameranya Ini Tadi yang Diceritakan Guys Satu malam Itu Bisa Disewakan Rate-nya Hanya Rp150.000 Sangat murah Cocok Untuk Musatir Yang mungkin Kemaleman Atau Yang memang Berkunjung Ke Cilacap Sini Karena ini Pusat kota Enak loh Ini Bisa Lihat Salah satu Kamar Ada yang Bisa Dibuka Ini Kebetulan Sekali Ada Pak Khusno Yang sangat Ramah Guys Ini penginapan Bukan hotel Jadi maklum Kalau memang Fasilitasnya Sebetulnya Sederhana Tapi sangat cukup Untuk Beristirahat Teman-Teman Teman-Teman bisa Parkir Di dalam halaman Masjid Kemudian Setiap foto Sholat Dengan mudahnya Ada jajanan Ada jajanan Ringan Pokoknya Kalau sekedar Mengopi Ada Kayak gimana Fasilitas 150 ribu Nih Masya Allah Benar-benar Cukup guys Untuk istirahat Ada TV Nya juga AC Juga Kamar mandinya Ada penghangat Juga Wah ini Cukup ini mah Cukup banget Kita ke balkon Kikin Masya Allah Cilaca pagi hari Dari atas Penginapan Wisma Darussalam Enak Ini Gapan-gapan Kalian Ini Recommended Banget Untuk Kalian Yang Buka Biar Udara Masuk Ya Oh Gitu Masya Iya Biar Biar Udara Segar Masuk Ini Sangat Rekomendi Sekali Untuk Para Musafirin Tuh 16 Kamar Jadi Teman-teman Yang Kecil ACAP Nih Saya Rekomendasikan Dewisma Darussalam Murah Meriah Nyaman Fasilitasnya Cukup Yang 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 75 75 75 Bedanya Apa Dengan Yang Yang 150 AC Kipas Biasa Tapi Kalau Mandi Air Teman Mandinya Oh Begitu Masya Allah Ini Cocok Untuk Teman-teman Yang Suka Turing Dapur Ini Tempat Jemuran Tamu Oh Jemuran Tamu Kadang-kadang Lima Hari Lima Hari Iya Karena Memang Murah Hahaha Lima Hari Apalagi Ngambil Yang Ekonomi Ya 75 Rp Kali Lima Hari Tiga Bulan Itu Pandemi Yang Perawat Perawat Itu Yang Dibantukan Dari Suka Bapak Tujuan Masya Allah Tiga Bulan Tiga Bulan Enak Ini Ini Ekonomi Ya Bukan Ini Yang AC Oh Yang AC Oh Yang Di bawah Tadi Oh Tadi Depannya Ini Belakang Masya Allah Mantap Mantap Sekali Mantap Sekali Alhamdulillah Ditemanin Jadi Lebih Banyak Tau Ini Ini Dapur Jadi Mereka Tuh Kalau Yang Ber Pekan Pekan Masak Di Sini Jadi Dapur Ungu Tuh Lihat Ada Gapur Ini Kayak Kos-kosan Enak Sekali Cocok Saya Rekomendasi Untuk Teman-teman Yang Mungkin Senang Turing Rombongan Beberapa Motor Kalau Kemaleman Ini Wisma Darussalam Ini Turun Bisa Lewat Sini Kita Turun Lewat Sini Kita Keliling Oke Oke Oh begitu Ada kunci Kita Langsung Review Boleh Yang Mana Dibuka Masya Allah Dua Orang Juga Isinya Dua Orang Cuma Kasurnya Misah Terus Ini Pendingin Hanya Apa Namanya Kipas Angin Tapi Sangat Cocok Dan Layak Ini Untuk Tempat Istirahat 75 Rp Tapi Kamar Madi Di Luar Jadi Dari Sekian Kamar Itu Tamu Kalau Butuh Kamar Mandi Andri Itu Bedanya Guys Yang 75 Rp Dengan Yang 150 Ruang Santai Bisa Dengan Sesama Tamu Berkenalan TV Di Luar Satu Kalau Tadi Satu Satu Di Dalam Sama Ini Masya Allah Mantap Ini Mudah Setelah Masuk Youtube Saya Ini Orang Semakin Mengenal Terutama Komunitas Komunitas Motor Yang Biasa Turing Mereka Kadang Kadang Butuh Penginapan Yang Murah Meriah Banyak Yang Dari Bandung Pasir Itu Pernah Sepedan Ada Berapa Orang Pernah Iya Pasti Kalau Sudah Tahu Pasti Nanti Saling Ngasih Tahu Merekomendasikan Bukan 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 Silahkan Kemana Lagi Alhamdulillah Pak Fusno ini Bersedia Nemenin Kita Guys Jalan-jalan Pagi Hari Masuk Pagi Dari jam 6 Pulang Jam 2 Yang Jam 2 Pulang Jam 10 Malam Yang 10 Malam Saya Pulang Jam 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 Sebentar Lagi Alhamdulillah Saking Luasnya Sampai Linglung Kalau Tadi Jemuran Sementara Ini Kamar Kosong Ulang Di Pagi Kemarin Siang Saya Pikir Tadi Sebelumnya Oh Ini Mungkin Fasilitas Kamar Bagi Penyewa Aula Saja Karena Biasanya Mungkin Yang Nikahan Nanti Ini Untuk Keluarga Penganten Atau Gimana Ternyata Ternyata Gak Pakai Aula Pun Bisa Disewa Kamarnya Aja Kalau Ini Apa Pak Ini Tepat Ini Santai Oh Santai Iya Duduk Duduk Ngopi Ngopi Rapat Ringan Ini Menarik Sekali Masya Allah Tempatnya Sangat Recommended Karena Emang Murah Meriah 150 Udah AC Air Panas Air Anget Untuk Mandi Kamar Mandi Di Dalam Jadi Yang mau Sepedahan Atau Motoran Lintas Jawa Tengah Cilacap Muslim Apalagi Yang Tidak Ingin Ketinggalan Sholat Berjamaah Ini Tempat Yang Cocok Terima Talib Tanib Tanib 错 Tengah Tap Prin Terima kasih.